Halo pecinta dapur, lama nih kita gak jumpa Kali ini aku mau berbagi resep masakan lagi loh Ini adalah nasi telur malang yang lagi viral Bagaimana cara bikinnya? Yuk simak videonya sampai selesai Nah ini untuk bahannya udah aku siapin bahannya cuma daun bawang, telur, kornet, sama garam Cukup sederhana kan bahannya Oke yang pertama ini aku mau potong dulu daun bawangnya Ini aku buang yang berwarna putih, aku potong daun yang berwarna hijau aja Ini kita potong tipis-tipis seperti ini Nah selanjutnya ini aku mau pecahkan telur ayam Nah untuk telurnya aku pakai 2 buah telur Oke sudah Selanjutnya aku tambah dengan garam secukupnya Lalu aku tambah dengan lada Pakai lada bubuk ya ini Secukupnya juga Selanjutnya langsung aja kita kocok hingga tercampur rata Nah ini sudah tercampur rata untuk telurnya Selanjutnya aku tambah dengan potongan daun bawang Lalu kita aduk rata lagi Nah ini yang istimewa Jadi aku tambah dengan kornet Ini juga sesuai selera aja Semakin banyak kornetnya Tentu nanti rasanya semakin enak Oke lanjut Kita campur rata lagi Ini supaya kornetnya gak menggumpal Nah sekarang tinggal kita goreng aja Aku tuang minyaknya dulu Untuk minyaknya cukup banyak Supaya nanti jadinya kriwil Oke kita nyalakan api Apinya pakai api yang sedang aja Ini kita tunggu hingga minyaknya bener-bener panas Ya kalau panasnya kurang nanti gagal Nah aku cek ini pakai spatula Nah ini sudah berbuih seperti ini Tandanya minyaknya udah panas Nah sekarang tinggal aku tuang Dan nuangnya ini dari yang agak tinggi ya Supaya hasilnya seperti ini Nah itu jadi kriwil-kriwil ya namanya Nah ini kita tunggu hingga bagian bawah Warnanya berubah kuning keemasan Nah ini sudah berubah Jadi warnaku ini keemasan Nah ini tinggal kita tunggu yang Sisi sebaliknya Warnanya juga seperti ini Oke udah matang Langsung aja kita tiriskan Nah sekarang udah aku siapin nih Nasi putih yang hangat Langsung aja nih aku letakkan di atasnya Nah cukup seperti ini aja Cukup simple kan untuk cara bikinnya Siapapun pasti bisa untuk membuatnya Nah cukup dengan nasi telur seperti ini Bikin makannya Tambah-tambah dan tambah terus Rasanya yang istimewa Bikinnya yang simple Tentu ini banyak yang menyukainya Nah bagaimana tertarik untuk membuatnya Yuk bunda langsung ke dapur Dan dibuat resep ini Selamat mencoba bunda Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya